Intro Presiden Joko Widodo sudah menaikkan Undang-Undang Omnibus Law Nah saat ini pihak-pihak yang kontra terhadap Undang-Undang Omnibus Law Bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Dan malam hari ini kita akan menakar sejauh apa peluang para penggugat Untuk bisa memenangkan hal tersebut di MK Selanjutnya lagi dan lagi data pribadi diretas Mulai dari data pribadi di fintech, marketplace maupun e-commerce Dan kita akan hadirkan perbincangannya mengenai tips-tips Bagaimana menghindari peretasan data pribadi dari platform digital tersebut Dan dari dunia hiburan kita lihat ini ada adegan cuplikan Trailer terbaru ini dari salah satu serial drama Korea Yang menceritakan tentang zombie di masa kerajaan Korea Selatan Dan kita lihat disini akan ada trailer spesial Seperti apa ya informasinya nanti kita akan lihat seperti apa Dan tidak hanya hal itu kita juga punya informasi yang cukup menarik Cukup banyak yang pastinya ramai diperbincangkan di media sosial Saya Dekar Tika Anda menyaksikan CNN Indonesia Connected Undang-Undang Cipta Kerja resmi berlaku Setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Senin kemarin Setelah resmi berlaku buruh mengajukan uji materi undang-undang tersebut Ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa Pagi Aktris Park Shinye bermain dalam film thriller asal Korea Selatan The Call Film ini akhirnya diputuskan akan rilis di layanan streaming film berbayar Setelah ditunda sejak Maret 2020 Dan ada juga sutradara film Transformer Michael Bay Yang merilis trailer dari film terbarunya Songbird Yang menceritakan tentang mutasi virus COVID-19 Sayangnya rangkuman video viral pilihan berikut ini Sekaligus menutup berjumpaan kita di CNN Indonesia Connected hari ini Saya Dekar Tika undur diri selamat malam And always keep connected with us Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!